Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana menyusun penyajian data dan analisis Bab 4 khususnya terkait dengan penyajian data dan analisis Ini seringkali terjadi kesalahan Ketika kita menyusun skripsi, tesis maupun desertasi Terkadang juga dalam penyajian data Kesulitan, apa yang mau disajikan Data sudah banyak, tapi bingung mau menyajikan Dalam bentuk kata-kata atau deskripsi Nah disini saya akan membantu bagaimana Untuk mempermudah dalam menyusun penyajian data dan analisis Sebelum kita menyusun penyajian data Kita siapkan dulu Rincian indikator dalam setiap fokusnya Lebih detailnya terkait dengan penyusunan metrik Khususnya terkait Mengembangkan indikator dari setiap fokus penelitian Bisa disimak pada tutorial Cara mudah membuat metrik penelitian Nah disini Nanti yang akan kita masukkan di dalam bab 4 penyajian data itu adalah Indikator-indikator di setiap fokus penelitian Ketika indikator ini jelas Maka penyajian datanya Akan benar dan mudah kita dalam menyajikannya Ketika sudah siap metrik atau indikator yang sudah kita rinci tadi Maka kita membuat kerangkanya dulu disini Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan Penyajian data dan analisis Satu misalnya Subfokus penelitian ke satu Disini saya kasih contoh Fokus penelitiannya ada tiga Maka disini Judulnya Subfokus penelitian ke satu Nanti ada Subfokus penelitian ke dua Dan ke tiga Satu-satu Dari fokus penelitian ke satu Kita sajikan Pertama yaitu Terkait dengan data Tentang fokus ke satu Indikator ke satu Nah misalnya tadi itu disini Fokusnya Pertama media audio Misalnya Indikatornya Radio dan rekaman Nah maka Di subfokus ke satu Kita akan membahas secara panjang lebar Tentang radio dan rekaman ini Begitu dengan fokus dua dan tiga Itu salah satu contoh Dari mengembangkan penyajian data Urutannya seperti ini Kita sajikan dulu Nanti terkait dengan indikator satu Dari berbagai Sumber atau informen Kemudian digabung dengan hasil observasi Dan digabung dengan hasil dokumenter Susunannya seperti ini Pertama Sebelum kita membahas hasil wawancara Yang sudah kita dapatkan Kita langkah baiknya beri pengantar dulu Jadi tidak langsung Menurut si A mengatakan Tidak seperti itu Tapi minimal Satu atau dua paragraf Itu di awal Harus ada pengantarnya Terkait dengan fokus penelitian ke satu Pengantar ini biasanya berisi gambaran secara umum Terkait dengan Kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji fokus pertama ini Dan bagaimana Kondisi Yang ada di lapangan terkait dengan fokus pertama ini Secara umum Satu atau dua paragraf Nah Baru setelah itu paragraf berikutnya Membahas tentang Hasil wawancara Hasil wawancara yang sudah kita dapat Kita rekam Kemudian kita Rekap dalam Rekap hasil wawancara Misalnya menurut Informen A Ini kita rekap semuanya Maka kita sajikan disini Cara yang paling mudah Menyajikan wawancara ini Lekapan Hasil wawancara Informen A Misalnya Jadi kita masukkan Semua Data Khusus Informen A ini Misalnya Indikator pertama Atau indikator ke satu Menurut A Menurut informen A ini Kita sajikan disini Tidak usah Membahas tentang informen B Langsung Disini Langsung terkait Menurut informen A Tentang indikator 2 Tentang indikator 3 Dan seterusnya Jadi Kita selesaikan dulu Informen A Disajikan secara keseluruhan Kemudian diberikan Footnote Lebih mudahnya Ketika kita menyajikan Satu informen Secara Berurutan Itu Dalam memberikan footnote Kita tidak Bergantian Jadi tinggal Memberi footnote Satu kali Tinggal copy paste Dipindah ke Bagian-bagian yang lain Itu yang pertama Setelah kita menyajikan Hasil wawancara Menurut informen A Tentang indikator 1 Di bawah Hasil wawancara itu Kita analisis Jadi tidak langsung Berlanjut Pada informen B Tapi kita analisis dulu Menggunakan Bahasa kita sendiri Caranya Ini kan hasil wawancara Artinya Kalimat langsung Nanti disini Satu spasi Diberi tanda kutip Itu kita copy Di bawahnya Kita kembangkan Menggunakan Bahasa sendiri Biasanya Diawali dengan kata Dari keterangan Tersebut Dapat kita Fahami Bahwa Apa Ini namanya Analisis Tentang wawancara Di atas Nah Setelah kita analisis Maka di bawahnya Kita menyajikan Menurut informen B Tentang Indikator yang sama Atau tentang Masalah yang sama Artinya disini adalah Triangulasi sumber Membandingkan Dengan sumber Yang berbeda Tentang Aspek yang sama Kita akan menanyakan Tentang Indikator Indikator satu ini Pada Informen A Kita bandingkan Dengan Informen yang lain Itu namanya Triangulasi Sumber Nah Sama seperti yang tadi Kita analisis Hasil wawancara Kepada informen B ini Sama Kita Analisis Apa Makna Di dalam Teks wawancara itu Ini boleh Minimal Dua Atau tiga Atau dan seterusnya Silahkan dikembangkan sendiri Bisa Informen C D Dan seterusnya Nah Kalau Sudah ada Triangulasi sumber Maka Di setiap Indikator Itu juga Harus disertakan Triangulasi teknik Triangulasi teknik itu Bisa Diterangulasikan Dengan hasil Observasi Jadi begini Misalnya ini sudah Triangulasi sumber Dari data Wawancara Tersebut Peneliti juga Melakukan Observasi Tentang Indikator itu Tentang temanya Apa Ditemukan Bahwa Nah Di bagian ini Kalian ceritakan Apa yang Kalian amati Kalian observasi Terkait dengan Indikator pertama Tadi Ini Menggunakan Bahasa penulis Sendiri Disertakan Satu atau dua Paragraf Kemudian diberikan Footnote Ya Observasi Kegiatan Apa Tempatnya Dimana Kemudian Di airi Dengan Waktunya Kapan Nah Ini disebut Triangulasi teknik Artinya Membandingkan Antara Teknik Wawancara Tadi Dengan Teknik Observasi Nah Data Wawancara Ini Misalnya Mengatakan Bahwa Media Audio Yang digunakan Misalnya Hanya Menggunakan Radio Saja Misalnya Kemudian Kita amati Apakah Benar Pernyataan Tersebut Nah Itu namanya Triangulasi Teknik Wawancara Dengan Observasi Nah Setelah Setelah Kita Paparkan Kita Deskripsikan Hasil Temuan Itu Atau Hasil Observasi Itu Langkah Baiknya Juga Dilengkapi Dengan Dokumen Dokumen Terkait Nah Dokumen Ini Setelah Diobservasi Temuan Itu Juga Didukung Dengan Adanya Dokumen Berupa Apa Disampaikan Disitu Kemudian Kita Tampilkan Misalnya Foto Misalnya Disitu Kegiatan Pembelajaran Di Observasi Kita Menceritakan Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Media Apa Gitu Kemudian Kita Sertakan Foto Bukti Penggunaan Media Itu Dalam Pembelajaran Nah Ini Namanya Triangulasi Teknik Dengan Dokumen Nah Kemudian Boleh Juga Profil Profil Atau Struktur Atau Naskah Kita Foto Kita Scan Kita Tampilkan Di Dalam Bagian Ini Nah Saran Saya Foto Ini Adalah Bukan Foto Ketika Peliti Melakukan Pewancara Pada Informan Foto Foto Yang Lain Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Data Ini Itu Boleh Nanti Dilampirkan Pada Bagian Akhir Karena Itu Hanya Sebatas Pendukung Alangkah Baiknya Foto Foto Ini Adalah Yang Terkait Dengan Data Indikator Yang Diteliti Terkait Dengan Indikator Satu Misalnya Sudah Ada Wawancara Sudah Ada Observasi Dan Dokumen Maka Disini Terkait Dengan Indikator Satu Disimpulkan Temuannya Apa Ditemuan Ini Alangkah Baiknya Itu Sampaikan Disitu Yang Unik Unik Temuan Yang Unik Yang Menjadi Novelty Nanti Untuk Untuk Dibahas Di bagian Selanjutnya Berkait Dengan Indikator Satu Nah Setelah Itu Setelah Indikator Satu Selesai Maka Berlanjut Kepada Indikator Kedua Nah Ini Dengan Susunan Sama Persis Dengan Paparan Sebelumnya Tadi Itu Ada Wawancara Kemudian Analisis Wawancara Lagi Dianalisis Paparan Hasil Observasi Kemudian Dokumen Disimpulkan Khusus Indikator Kedua Nah Ketika Seluruh Indikator Sudah Kita Paparkan Baik Itu Dari Wawancara Observasi Maupun Dokumenter Di bagian Akhir Fokus Penelitian Satu Itu Adalah Simpulan Temuan Tentang Fokus Kesatu Jadi Ini Kesimpulan Secara Keseluruhan Terkait Dengan Fokus Kesatu Tadi Nah Ini Nanti Akan Kita Copy Paste Kita Bahas Pada Bagian Pembahasan Ini Namanya Kesimpulan Tentatif Nanti Ketika Sudah Dibahas Maka Akan Menjadi Kesimpulan Yang Grounded Atau Tetap Kemudian Terkait Dengan Fokus Fokus Kedua Dan Ketiga Menyesuaikan Sama Susunannya Seperti Pada Fokus Pertama Tadi Nah Di Akhir Penyajian Data Itu Alangkah Baiknya Diberikan Tabel Temuan Penelitian Ya Jadi Formatnya Seperti Ini Temuan Penelitian Fokus Penelitian Fokus Satu Dua Tiga Di Kolom Berikutnya Adalah Indikator Fokus Satu Ada Berapa Indikator Misalnya Ada Dua Temuan Terkait Dengan Indikator Pertama Itu Apa Nah Ini Kita Ambil Dari Simpulan Tadi Itu Nah Misalnya Indikator Pertama Fokus Pertama Atau Fokus Satu Kita Ambil Dari Sini Simpulan Temuan Indikator Satu Kita Kopi Kita Pindah Disini Temuan Penelitian Dengan Bahasa Yang Singkat Begitu Juga Indikator Kedua Dan Seterusnya Nah Temuan Temuan Ini Nanti Yang Akan Kita Bahas Pada Bagian Pembahasan Yang Ini Akan Nanti Saya Jelaskan Pada Tutorial Yang Akan Datang Karena Ini Juga Detail Pembahasannya Nah Dari Tutorial Tadi Petunjuk Tadi Saya Berikan Salah Satu Contoh Skripsi Yang Sudah Jadi Yang Menurut Saya Cukup Bagus Yang Bisa Dijadikan Sebagai Contoh Penyajian Data Dan Analisis Misalnya Ini Ini Fokusnya Ada Tiga Fokus Satu Internalisasi Nilai-nilai Ukwa Islamia Melalui Kegiatan Rukun Kematian Urut Dolam Misalnya Paragraf Ini Adalah Paragraf Pengantar Kemudian Setelah Itu Disajikan Hasil Wawancara Yang Pertama Nah Setelah Itu Dikuatkan Ditriangulasikan Dengan Hasil Wawancara Menurut Informer Lain Ini Namanya Triangulasi Sumber Nah Setelah Wawancara Didukung Dengan Adanya Dokumen Bukti-bukti Terkait Dengan Data Itu Ini Namanya Triangulasi Teknik Dengan Dokumen Kemudian Disini Diberikan Kesimpulan Kesimpulan Indikator Pertama Berdasarkan Hasil Pernyataan Dan Observasi Tersebut Ya Ditemukan Bahwa Tahap Begini Ini Misalnya Ini Adalah Kesimpulan Indikator Pertama Kemudian Ini Terkait Dengan Indikator Kedua Susunannya Sama Wawancara Wawancara Kemudian Ada Observasi Kemudian Ada Dokumen Seperti ini Ini Disimpulkan Begitu Seterusnya Sampai Di bagian Akhir Kedemulah Nanti Kesimpulan Kesimpulan Fokus Nah Misalnya Ini Di bagian Ini Ini Adalah Kesimpulan Fokus Pertama Kalau Yang Tadi Sebelumnya Itu Adalah Kesimpulan Indikator Kalau Ini Adalah Kesimpulan Fokus Penelitian Yang Pertama Nah Begitu Juga Contoh Pada Fokus Penelitian Yang Kedua Dan Ketiga Susunannya Sama Seperti Yang Disampaikan Tadi Oke Cukup Itu Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada Sajian Yang Beran Berkenan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih